Halo Barudak, kembali lagi dengan kita, Cik NB dan selamat datang di konten Tiret sebelum menonton video ini, pastikan anda berhenti tertawa dan jika kalian tertawa, akan ada yang ikut tertawa dan pastikan, sebelum kalian menonton video ini kalian sudah menekan tombol subscribe jadi, di konten Tiret ini, kita akan membahas hal-hal mistis atau kisah-kisah mistis yang ada di sekitaran kita di Tiret episode 1 ini, kita akan membahas 3 tempat mistis yang berada di daerah Ciamis oke, sekarang di sini, yang pertama itu ada Jembatan Cigede yang sering disebut Jembatan Tonjong Jembatan ini terletak di daerah Cinyasag Penawangan Kebupaten Ciamis di sini diceritakan konon katanya, menurut para warga sering muncul penampakan wanita cantik wanita cantik kalau met iya, itu wanitanya cantik tapi menyeramkan tapi terbang met dan dulunya, di tempat ini sering jadi tempat hubungan mayat takut sekali ya seorang warga Dusun Kondang Desa Cinyasag membenarkan hal itu menurut dia, sesosok wanita cantik tersebut merupakan jelmaan harimau yang menghuni di tempat jembatan itu selanjutnya selain itu, sesosok wanita cantik tersebut terkadang menjadi penupang gaib saat kendaraan melewati jembatan tersebut dengan banyaknya cerita misteri seperti itu hingga saat ini, banyak warga yang menyebutnya sebagai jembatan angker dan menyeramkan tokoh masyarakat setempat mengatakan pada tahun 1980 di lokasi sekitar jembatan warga sempat geger dengan penemuan empat mayat yang tak dikena keempat mayat tersebut berjejer tak jauh dari jembatan dari tahun 1980 hingga sekarang telah enam kali warga geger dengan penemuan mayat diantaranya ada yang telinganya dipotong-potong dan terakhir di bawah jembatan dengan bagian kepala yang pentak oke, yang kedua ada rumah sakit nirmala nih kalian juga pasti tahu cerita-cerita tentang rumah sakit nirmala oke, rumah sakit nirmala ini terletak di desa petir kecamatan Marekbega, Bupatan Ciamis dekat sini dong, Mep iya, sangat menyeramkan rumah sakit swasta yang sudah lama gulung tikar bangunannya kini terlihat lusuh tak terawat aura mistis pun terasa apabila malam tidak oh, jadi rumah sakit nirmala itu tadinya rumah sakit swasta ya Marekbega tapi sudah lama, sudah tidak ada, sudah tutup gitu tapi bangunannya dibiarkan terbengkalnya gitu saja ya Marekbega seperti penuturan salah seorang penduduk yaitu Kirno menurutnya apabila malam tiba sering terdengar benda-benda bergerak seperti orang yang mendorong roda mayat kadang juga terdengar suara orang yang menangis walaupun kata Kirno suara tersebut terdengar agak-agak semar makanya kalau saya lagi ronda malam saya takut jika jalan di depan rumah sakit tersebut papar Pak Kirno Pak Senanda juga dituturkan oleh seorang tukang ojek yang bernama Otong ia terkadang mencium bau amis darah jika lewat di depan rumah sakit nirmala saat saya nganterin penumpang dan lewat di rumah sakit ini sekitar pukul 1.30 malam mencium bau darah tapi saya tidak ambil pusing yang penting saya mah kejar setoran keren Pak Otong, keren Pak Otong sangat berani lewat sana rumah sakit nirmala dulunya tergolong rumah sakit swasta yang mempunyai fasilitas yang bagus dari ruang rawat inap contohnya ada kelas IP juga fasilitas peralatan rumah sakit yang memadai namun sejak tahun 2010 rumah sakit ini gelung tikar dan hanya menyisakan gedung tua yang nusuh dan tak terurus tapi rumah sakit nirmala sekarang udah gak seperti dulu lagi ya iya sekarang sudah berganti jadi rumah sakit nah yang terakhir ada jembatan Cirahong pasti kalian semua tahu tentang jembatan ini tahu lah kita bahas nih jembatan Cirahong gimana Ted? oke jadi jembatan Cirahong merupakan jembatan kereta api yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis tempatnya di Manonjaya, Tasikmalaya nah jembatan ini berdiri melintasi sungai Citandui dan menjadi jalur tetap bagi kereta api yang keluar atau menuju stasiun Manonjaya daerah operasi 2 Bandung langsung aja Ted kita ke kisahnya nih bagaimana ceritanya Ted? jadi kisah bermula ketika pemerintah India Belanda di Indonesia hendak membangun sebuah jembatan kereta api sebagai sarana transportasi yang menghubungkan antara jalur timur dan jalur selatan perwakilan India Belanda kemudian mendatangi salah seorang sesebu desa bernama Sukasna Sukasna mengatakan bahwa pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar karena terkendala hal-hal mistis pemerintah India Belanda tak langsung percaya dan hanya dianggap sebagai bualan belaka namun saat pembangunan mulai terlaksana banyak terjadi gangguan yang tidak dapat dicerna oleh nalar sungai Citandui sering tiba-tiba menjadi banjir padahal tidak ada hujan hal ini menyulitkan dalam proses pemasangan fondasi jembatan pihak India Belanda kemudian kembali menghubungi Sukasna dan meminta bantuan Sukasna mencoba berkomunikasi dengan sosok gaib penunggu sungai Citandui diketahui bahwa lokasi yang akan digunakan sebagai tempat membangun jembatan kereta api ini dihuni oleh sepasang siluman yang bernama Nyai Podah dan Akiboha siluman tersebut mengaku terganggu karena manusia mengganggu kediamannya tanpa izin lalu Sukasna mencoba bermediasi Nyai Oda dan Akibohang memberikan satu syarat dan berjanji akan menjaga jembatan Cirahong hingga dapat tetap berdiri sampai ratusan tahun nah buktinya kan sampai saat ini jembatan tersebut masih ada dan berdiri kokoh nah syarat tersebut yaitu tumbal sepasang pengantin cantik dan tampan yang perawan dan perjaka untuk diangkat sebagai anak kedua mereka syarat kemudian disampaikan kepada pihak Hindia Belanda sangat kebetulan saat itu tersiar kabar bahwa ada buruh pekerja jembatan Cirahong yang akan melangsungkan pernikahan rencana jahat kemudian diatur oleh Hindia Belanda para centeng dipersiapkan untuk menculik pasangan pengantin baru itu singkat cerita setelah pengantin baru tersebut menyelesaikan akad pernikahan pasang pengantin ini lalu dibawa ke lokasi pengecoran fondasi jembatan di tengah sungai Citanduy menjelang maghrib semua uborampe dan sesaji telah diletakkan di dasar fondasi selanjutnya dalam posisi terikat pasangan pengantin dimasukkan ke dalam lubang fondasi saat tidak ada satupun orang pekerja yang tahu mereka disuruh lembut untuk mengecor jembatan selagi sungai sedang tidak banjir dari atas adonan semen, batu, dan pasir digelontorkan ke bawah hingga menipak sepasang pengantin baru tersebut akhirnya cinta yang tragis untuk pasangan kekasih tersebut mereka ditumbalkan untuk pembangunan jembatan Cirahong desain mereka terkubur dalam adonan semen hampa udara aduh, kasihan banget ya, baru lu nyelasin akad pernikahan ternyata mereka harus jadi tumbang untuk jembatan Cirahong ya, kasihan sekali mereka belum malam pertama aduh, kasihan sekali menurut hasil retro kognisi Sukma pasangan tersebut hingga kini masih terperangkap di dalam asral tidak diterima dengan perlakuan yang mereka alami Sukma sang pengantin mendiami fondasi bagian tengah jembatan sedangkan Nyai Oda dan Aki Bohang mendiami fondasi samping kanan dan kiri jembatan Cirahong berarti yang dikata oleh Nyai Oda dan Aki Bohang itu bener ya, akan menjaga jembatan Cirahong sampai saat ini sampai detik ini masih tergap berdiri begitulah 3 cerita tempat mistis di Kabupaten Ciamis oke, buat kalian yang punya cerita-cerita mistis bisa kalian tulis di kolom komentar oke, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe salam Cik salam Beer Cik and Beer